Halo, selamat malam semuanya kita ketemu lagi ya setiap hari Jumat di minggu pertama Badass Voice Over akan menghadirkan IG Live dan malam hari ini pengundang Kak Agus Nur Hasan untuk ngobrol-ngobrol bareng saya di malam hari ini dimana beliau sudah puluhan tahun berkecimpung di dunia voice over sebagai dubber kemudian banyak banget dia profilnya dia juga merupakan dubbing director kemudian voice director pengisi suara dimana-mana nanti kita akan bisa ngobrol banyak malam hari ini bersama dengan Kak Agus Nur Hasan yang mana beliau saya undang juga menjadi mentor untuk BVO Academy kita ngobrol-ngobrol ya malam hari ini aku undang selamat malam buat yang sudah gabung ke Mas Bisma dan Javanese Javanese Woman wow hai Kak Agus akhirnya kita ketemu lagi halo kali ini kali ini kali ini di IG Live-nya Baddest Voice Over sehat Kak Alhamdulillah sehat aku masih di studio wow masih ada kerjaan ya Kak ya lagi ngerjain apa ini hari ini Kak hari ini lagi audio book oh audio book ya bisa bocoran judulnya apa atau masih rahasia nih masih rahasia oh masih rahasia jadi Kak Agus kegiatan oke siap kegiatan sehari-harinya keliling studio gitu ya Kak ya untuk Voice Over atau apa aja nih Kak Dabar itu kan Sima Tupang ya oh oke siang malam tunggu panggilan ada panggilan ya pagi ada panggilan di sana meluncur malam ada panggilan meluncur asik tapi nih lagi sering di studio Moksasi sekarang ini oke ada program audio book sama beberapa PO oke Kak Agus ini boleh tau gak sih dari tahun berapa jadi Voice Over Talent bah tahun berapa ya baru 28 tahun lah kira-kira aduh dari tahun dari tahun 93 dari tahun 93 wah ini yang pada join malam hari ini jangan-jangan ada belum lahir lagi tahun 93 kalau saya sih udah sih cuma masih kecil eh berarti sama wah luar biasa ya aku masih kecil kenapa Kak? oh gak mau kalah ya masih kecil terus siapa sih yang memperkenalkan Kak Agus dengan dunia Voice Over jadi kalau ceritanya aku tuh dulu waktu SD kelas 5 kelas 6 itu dengerin Sandiwara Radio saat itu kakakku itu dengerin Sandiwara Radio siap hari dengerin terus sampe sampe dideketin gitu kupingnya pagi dia nyetel soar 10 ya soar 10 ya soar 10 ya terus siang dinyetel lagi malam di radio yang lain kayak gitu ini apaan sih terus kata dia pokoknya nonton dengerin-dengerin keren keren gitu aku ikutan dengerin dan ternyata memang memang keren banget sih gitu karena hanya dengan suara aja bisa mengiring imajinasi pendengar gitu dari situlah aku terus apa ya tanpa sadar itu jadi apalah dialog-dialognya punya keinginan oh hafal terus kok kayaknya asik ya gitu saat itu kan masih SD kan terus SMP itu sering kata tetangga kemudian hari ya kemudian hari terus kamu dulu kalau berangkat sekolah itu dari rumah kan gue lewatin rumahnya dia itu sering kamu ngomong sendiri kayak gitu masa sih kayak gitu kan gak sadar ya terus pas aku inget-inget iya-iya kayaknya aku sambil sambil jalan sambil apa dialog-dialog yang di radio itu aku bawain sambil jalan kayak gitu tuh jadi orang ngeliat ini orang ngapain ngomong sendiri gitu ya ternyata hafal dialognya pelajaran PMP saat itu ya kalau sekarang PPKN kali ya PPKN gak tau nih sekarang ganti lagi enggak oke temen temen bangku itu juga seneng kan sama sorseku saat itu terus nih kan biasanya dia sering asik kan ngobrolin sandiwara radio itu tapi kok dia diem aja gitu karena memang ada guru yang lagi ngejelasin kan oh ternyata tau gurunya lagi ngamatin kami gitu jadi dia dia apa ya anteng aja sebentar aku masih ngomong terus penghapus papan tulis sudah melayang di lesar aku kan untung gak kena punya jurus noles juga ternyata dari TK sampai SMA kan di Kediri Jawa Timur habis lulus SMA itu kayaknya aku harus cari nih tempat sandiwara radio ini karena kan sanggar pera TV itu kan dulu ngekong banget ya setiap hari terus nabernya kan disebut terus peripadli sebagai bramakumbara ikonur bener-bener banget gitu kayaknya pengen gak gitu ya aku hijrah ke Jakarta aku ke tahun berapa tuh kak hijrah ke Jakarta 91 terus ke IKJ aku kuliah di IKJ Institut Kesenian Jakarta ngambil seni peran itu juga yang mendorongku saat itu zaman dulu ada TV drama zaman dulu namanya bukan sinetron ya zaman dulu ya TV play Lost Man sama Tertika saat itu tuh nah itu yang mendorongku masuk ke IKJ baru ketemu sanggar pera TV dua tahun kemudian aku jadi di Jakarta itu gak kenal siapapun zaman dulu gak ada internet gak tau apa-apa ya dua tahun lah ketemu sanggar pera TV terus ikut talent scouting tiga bulan dapat nilai terbagus juga saat itu habis itu langsung ikut di Sandiwara Radio itu cuman peran-peran kecil lah gitu dan kebetulan trendnya gak menurun saat itu jadi terus selenovela kayak Mercedes segala macem lagi lagi booming ya saat itu Satria Bajah Hitam segala macem terus aku nyoba ke test di Satria Bajah Hitam itu nah itu debutku sebagai dabber di film Satria Bajah Hitam cuman peranku jadi monster yang gak ada dialog cuman terus bisa menyatar baru ditambahin satu kalimat hai mau kemana ya gitu-gitu terjuangan lumayan itu awalnya kak berarti dari ke diri hijrah ke Jakarta berarti keluarga support dong kak ya aku dulu ke IKJ awalnya sih orang tua agak gimana gitu kan ya tapi aku memang berperintis harus dapat restu dari orang tua jadi kalau memang gak ada restu ya aku gak udah kuliah gitu nah itu kan mencoba meyakinkannya itu agak lama kan tapi begitu beliau berdua mersih yaudah aku baru baru ke Jakarta pengen tau sih gimana cara kak Agus meyakinkan orang tuanya waktu itu gimana apa yang dilakukan sih dibantu kakakku sih yang banyak ngomong itu malah kakakku udah gak apa-apa setiap orang itu ada jalannya kan aku kan dari keluarga PNS semua yang di di rumah tuh gak ada yang kerja di bidang seni gak ada yang kerja di bisnis atau apa yang dialan pokoknya mereka itu hidupnya ya teratur gitu loh pagi sebentar sore udah di rumah terus apa ya gak kaget sih loh kok kamu tau tiba-tiba pengen ke IKJ pengen ke Sangger Pra TV kayak gitu kan ya kakakku sih yang banyak banyak ngomong sih ke aku kan ya gini-gini aja wah syukur nih berarti kakak dari Kak Agus ini yang dari awal memperkenalkan Sandiwara Radio walaupun gak sengaja ya mungkin ya karena kakaknya Kak Agus suka denger Sandiwara Radio akhirnya Kak Agus tertarik dengan gimana berperan dibalik itu jadi hafal dialog-dialog Sandiwara Radio terus jadi senangnya itu sekarang senior-seniorku yang dulu aku cuman dengerin sekarang jadi temen gitu jadi ketemu asik ya bareng duduk bersama duduk sejajar kayak gitu ya disitu sih senang gitu gak kita sapa dulu ya halo selamat malam Kak Ruh terus ada lagi Lilik hai terus ada Kak Tissa juga tadi gabung kumlot ya Kak Agus iya Kak Agus kumlot nih hebat ya terus ada yang IKJ juga 91 teseri belum lahir tau aja sih Kang Dede tapi bohong oke selamat malam ya semuanya kalau mau tanya-tanya juga boleh oh ada yang komen nih Kak oh pantasan kok kental boso jawa nih dari kendiri tapi aku penasaran juga sih Kak Agus apa yang membuat Kak Agus tertarik di dunia VO khususnya dubbing ya nah kan tadi ceritanya dari keluarga gak ada tuh yang latar belakangnya di dunia tarik suara di VO kayak gitu apa yang membuat tertarik yang membuat tertarik ya itu pas dengerin itu hanya dengan suara aja itu bisa mengiring imajinasi pendengar jadi dia bisa suara VO VO tersebut VO VO talent tersebut bener-bener mengaduk-ngaduk emosi dan imajinasiku gitu saat aku mendengarkan dan itulah yang membuat hati tertarik ini keren banget ini dan gak semua orang juga bisa pasti harus banyak hal yang dipelajari kayak gitu nah itu yang mendorongku untuk untuk ke Jakarta gitu dengan nekat sih ya dengan nekat ya tapi akhirnya dari tahun 91 ya kak ke Jakarta ya ya 91 91 sampai 2021 wow udah cukup lama 93 aku jadi Dabr tapi sebelum aku masuk ke jadi Dabr sebelum masuk ke Sanggara TV itu aku itu ngamen di biskota di Jakarta kan di biskota kan saat itu boleh ngamen ya tapi aku gak bisa main gitar aku gak bisa baca puisi kan udah ada kan yang baca puisi terus apa ya gitu dan juga buat apa namanya buat Wangsaku lah ya buat pemasukan apa ya apa ya aku mikir gitu kan aku pengen 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 ngamen tapi aku gak bisa nyanyi gitu terus saat itu aku kepikiran kenapa aku gak mainin sandiwara radio aja di bis kayak gitu itu kan belum pernah ada nah akhirnya aku mencoba tuh tapi sebelumnya bukan sandiwara radio awalnya aku nyoba-nyoba ada dialog dialek Cina ketemu orang Madura ketemu orang Bata gitu-gitu awalnya menarik sekali tuh tapi kurang kurang sukses saat itu di biskota aku cuma dapat di biskota ya cuma 200 rupiah kali nah begitu aku mainkan di uara radio itu aku kan apal dialog-dialognya kenapa aku mainin di biskota nah itu fantastis ternyata orang tuh sampai tepuk tangan di biskota kan gak ada ya selama di pengamen terus sampai orang sampai kayak di panggung gitu loh itu kan gak ada selama ini terus pengamen habis pengamen yang sebelum aku turun gitu aku naik biasanya kalau habis orang ngamen terus naik kan duitnya udah udah banyak dikasih ke pengamen sebelumnya kan tapi itu aku masih dapetnya terus aku catetin kalau penumpangnya banyak mahasiswi aku seneng tuh lebih antusias mereka aku ngamen di uara radio terus pas bulan puasa aku mikir lagi kira-kira apa ya bulan puasa ini yang yang menarik aku nyoba bawain cerita-cerita sahabat nabi saat itu jadi aku ke gravidian nung agung gak beli buku ya numpang baca doang cabedusi ramah satpam ini kamu lama sekali baca disini gitu kan aku kan duduk dilantik baca terus aku hafalin padahal ngapalin ya di scan tapi di memory di memory luar biasa tapi aku gak tulis dulu tuh besok udah aku tampilin di bis udah gak aku tulis gak gini-gini udah kayak gini ntar ada tokoh protagonisnya ada antagonisnya terus aku mainin besoknya mainin di bis di bis kota kayak gitu sih dan aku berani mengklaim aku satu-satunya orang di Jakarta di Indonesia yang namen sandiwara radio di bis kota bahkan mungkin di dunia itu berlangsung berapa lama kak berlangsung sekitar setahunan kali aku catetin plat nomernya disini jurusannya ini plat nomernya ini penghasilanku berapa gitu ntar kalau penghasilanku ntar kalau agak banyak aku baru ke nasi padang kayak gitu sama biasa setelah itu kenapa gak ngamain lagi karena udah banyak jobnya ya saat itu dan ini cukup penting nih ya saat itu saat aku ngamain aku kan belum menjadi daber belum jadi apa gitu aku cuman punya keyakinan punya keyakinan yakin banget bahwa suatu saat suara suara saya akan laku dijual itu dalam arti di dapur rekaman ya di studio rekaman itu aku yakin banget saat aku ngamain di bis kota walaupun aku belum tau ntar gimana entah kapan aku bisa rekaman sandiwara radio kapan aku bisa dubbing gak tau gimana caranya gak tau ya yakin banget karena aku punya punya kemauan dan aku punya keyakinan dan itu penting buat temen-temen bahwa rasa yakin terus kemauan yang kuat terus keyakinan yang kuat itu paling gak udah 50% lah di jalan itu dan aku yakin banget kelak suatu saat suara ku akan laku dijual itu aku yakin banget saat itu ya terus kemudian setahun kemudian ya aku mulai sandiwara radio gitu dan saat itu aku gak punya di rumah kakakku itu gak ada telepon ya telepon rumah itu belum masuk tinggalnya di Ciledug ya belum masuk akhirnya di studio sangat waktu itu ngirim aku pake telegram surat tuh telegram yang telegram yang dulu tuh jadi dicirimin ke situ terus diketiknya kan pendek-pendek gitu Agus bisa gak eh tanggal sekian rekaman gitu itu seneng banget dan aku simpen nih sampai setelah ya wow pertama ya tahun 93 ya kak ya ya ada yang nanya nih kak cara untuk pede ngomong di mic dan biar hasil akhir rekamannya itu gak ada suara hembusan nafas gimana itu harus banyak latihan pernafasan terus untuk cara pede ngomong di mic nah itu nanti tanggal 5 itu kami pada suai soker mengadakan kelas BPO Akademi BPO Akademi dan BING dan PO nanti akan dicelaskan di situ di join ditunggu ya wah sekali nih ngobrol BPO Akademi teman-teman kita masih buka pendaftaran sampai besok atau sampai kuotanya penuh kita gak banyak-banyak sih buka supaya efektif kelas belajar mengajarnya kak Agus salah satu mentornya nanti bersama dengan kak Michael Runtowene juga jadi masih ada kesempatan buat teman-teman yang mau daftar ya ditunggu karena bakal ada empat pertemuan setiap pertemuannya dua jam hari Minggu jam 10 sampai jam 12 WIB gitu teman-teman hei ada yang bertanya lagi nih kak kak gimana tipsnya supaya kursi di studio gak berasa kayak kursi panas padahal ada AC-nya loh ber-AC dingin ya tapi suasananya panas ya nervous kak ya ya itu nanti persiapkan modal dasar kita terus semangat yang tinggi yakin dan nanti juga jam terbang juga sih itu biasa lah pertama-tama itu pasti masih kedekan itu pasti ya biasa oke aduh 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 hai 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 aduh udah join juga nih malam hari ini ya aduh dua hari lagi kita akan mulai BPO Academy empat kali pertemuan hai Nadia kali ini Nadia yang menang challenge kemarin ya sih bener-bener bener-bener ci Kak pengen tau juga sih selama 28 tahun ini tantangan di dunia VO menurut Kak Agus apa aja tantangannya apa ya ya selalu selalu menarik sih dunia ini dan dinamis selalu selalu menantang apalagi untuk dabung itu selalu ada peran-peran yang banyak ya peran-peran yang harus kita isi gitu dan bisa memainkan karakter-karakter yang kita dabbing itu tantangannya dan itu ada perbedaan gak sih tantangan yang dulu Kak Agus alami sama yang belakangan ini kalau dulu kalau dulu itu dabbingnya ngumpul ya jaman dulu bareng-bareng gitu kalau sekarang kan ikutnya sendiri-sendiri ya satu orang satu orang kalau dulu bener-bener ngumpul ya bisa langsung bareng dalam satu studio enam orang bareng gitu terus dulu track-nya itu cuma dua track track kalau kita datangnya telat nanti ya track-nya budek tuh istilahnya tuh track-nya budek gak ada gak ada guide-nya terus ya terus kerjanya bener-bener dari pagi sampai dini hari sampai subuh ya kalau perlu ya itu sih kalau sekarang kan sendiri-sendiri tapi di satu sisi itu membentuk mental kita terus bisa curi ilmu dari teman-teman dabber gitu karena kan bareng-bareng ada teman yang wah suara tuanya keren banget ada yang suara ketawa ininya bagus banget kan jadi menyerap juga ya ilmu dari mereka itu sih kelembiannya kalau sekarang ini kan ketemu pas-pasan aja keluar studio ketemu dia udah mau pulang aku baru datang paling begitu sih karena pandemi juga ya kak ya bener-bener kan sejak ada sistem komputer kan track-nya sendiri-sendiri oh i see oke oke kalau dulu kan warng ada yang tanya lagi nih kak dari Sari Wulan Murni halo kak Sari gimana tanggapan kak Agus tentang banyaknya peminat untuk belajar sulis suara ini ya bagus lah karena memang dunia suara itu luar sekali ya gak cuman gak cuman dabbing aja gitu banyak sekali sekarang banyak biasa dibutuhkan suara kita itu dan dabbing itu juga regenerasinya juga masih agak agak pisah ya jadi welcome banget kalau gitu kalau regenerasinya agak susah kira-kira apa yang menjadi penyebabnya ya kak ya apa memang karena sulit atau apa biasanya kurang tangguh ya teman-teman yang banyak ya teman-teman yang bagus ya yang bagus mainnya juga cukup bagus tapi gak sabaran gitu pengennya pengennya cepet gak sabaran sih gitu sementara untuk mendapatkan sebuah peran kayak aku dulu itu untuk gaji cuman oh dua nanti butuh berhari-hari untuk mendapatkan peran satu dialog terus ntar membutuhkan satu dialog ntar dua dialog masih agak lama lagi kayak gitu nah biasanya dikutuh ketidak sabaran teman-teman belum ntar terus kadang-kadang namanya tekan suka molor segala macem jadi apa ya jiwa mencintai pekerjaannya mencintai profesinya itu itu yang harus harus ditanamkan banget ditumbuhkan ya ya jadi kayak aku itu memang mencintai pekerjaan ini gitu jadi istilahnya ya jadi tangguh lah gitu ya ya jadi bahwa memang sesuai itu gak ada yang instan gitu jadi semua itu gitu proses kebaikan itu jalannya kan gara-gara itu mungkin juga diterigger sekarang kan jamannya banyak yang instan ya gak cuman me aja tapi apa-apa serba instan instan juga tetap harus dimasak dulu perlu waktu ya tapi rebus juga sebenarnya iya ini nilai yang penting juga nih teman-teman jadi belajar dari Kak Agus yang udah 28 tahun berkecimpung di dunia dubbing teman-teman kita saya juga kita semua juga perlu sabar kita perlu mau diproses walaupun diproses itu biasanya gak enak ya tapi hasilnya akan indah kalau kita mau diproses gitu ya Kak ya iya betul Kak Agus ada yang nanya lagi ini Kak suka dukanya jadi daber apa dari Ilyas hai Ilyas suka dukanya ini saya masih di studio Moksa nih Kak Yodam ownernya Moksa ini masih ini kan Kak masih boleh di waktunya diminta sedikit ya iya apa mau take lagi enggak sih sukanya ya banyakkan sukanya sih ya karena tenang ya bisa ngisi apalagi terus filmnya ngetop gitu kan kayak Yes Dors itu kan bertahun-tahun ya tayang di TV setiap hari ya itu tenang gitu pas di saat misalnya aku lagi ke warung ke warteg misalnya beli nanti orang-orang yang disitu kebetulan disetel filmku terus pada nonton terus pada ntar gitu itu walaupun mereka enggak tahu ya siapa suara siapa gitu tapi tenang rasanya oh Kak Agus ngasih sama dia itu suara saya loh suara saya loh enggak bilang gitu ya minta tanda tangan enggak enggak gitu ya terus dukanya dukanya kalau honornya telat itu masalah untuk semuanya itu dukanya itu kalau dapet naskah yang jelek kalau naskahnya hancur banget krisis 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 nah sepatutnya itu penerjemah daping yang bagus ya karena kerja daping itu kan kerja tim ya ada penerjemah ada editor ada operator ada operator ada pengarah dialog ada editor ada editor penerjemah film nah itu kalau terjemah filmnya bagus itu enak gitu enggak enggak perlu kerja tapi kalau terjemahnya jelek banget ini maksudnya apa sih ini maksudnya apa ini diterima dua kali jadi jadi mikir jadi ikut mikir itu mau dipakai aman kak iya tapi dalam ya kan sebagai dabber kan ya kerjanya dabbing gitu kan ada ada kayak tadi kan kak Gus cerita kalau nemu naskah yang buruk yang kurang baik pernah sampai ikutan untuk ini enggak salah nih atau coba bantu untuk mengedit scriptnya enggak sih kak iya memang begitu jadi tugas dabber itu kan ada memang tugas dabber itu yang ada empat aktivitas dalam satu waktu itu empat M itu membaca melihat mendengar dan merasakan jadi M yang pertama membaca naskah kemudian M yang kedua itu melihat monitor M yang ketiga mendengarkan suara aslinya di headphone dan yang M merasakan dan itu empat aktivitas dalam satu waktu ya kita baca lihat monitor dengerin aslinya emosinya seberapa akran emosinya terus waduh belum naskahnya jelek harus coret-coret ganti dulu dan itu sepersekian detik gitu memutuskan ganti gitu ya itu ya perlu perlu menghambat kan jadi kalau naskah ganti lagi dan dulu aku bahkan pernah mendapat naskah itu gak ada nama karakternya nama perannya itu gak ada jadi cuman dialog-dialog sementara belum cina kan dalam mandarin ini oke ini dari siapa sementara aku gak bisa bahasa mandarin gitu tapi tapi yang ngerti sih ini dialognya ini ini dialognya ini cuman kan bikin lama aja feeling sih feeling bermain gitu jadi ya memang harus mengedit tugas-tugas kita juga ngeditnya di kalimat itu agar pas klipsingnya jadi yang di dikonsultasikan juga ya kak ya dengan ada pengarah dialog ya ada pengarah dialog ya kan bisa diskusi disitu kalau misalnya tidak bernesalah ngeditnya ngurangin atau nambahin kalimat pasti diinatin tapi kalau bener nah biasanya pengarah dialog itu juga senang sama daber-daber yang cerdas kan yang gak perlu banyak ini inisiatif oh ini salah nih ini kalimatnya kurang nih ini dia langsung inisiatif nah terus nanti kalau dapunnya kita terus cerdas terus on time itu kan dari mulut ke mulut ya akhirnya yang dari satu studio akhirnya di calling studio lain di calling studio lain seperti itu dan itu nanti berjalan dengan sendirinya yang penting kita itu apa ya kita punya modal terus kita tunjukkan keprofesionalan kita itu nanti akan mengikuti kok job itu akan mengikuti oke dan itu ya tipsnya teman-teman gak apa-apa kali ini kita yang mencari-cari studio kita yang lamar-lamar tapi percayalah suatu saat studio yang akan mencari kita yes kak pertanyaan dari Dila Queen hai selamat malam apa yang membuat kakak bertahan dan betah di dunia VO pak karena aku mencintai pekerjaan itu ini Dila ini VO terkenal dari Padang ini saya tahu ya karena aku mencintai pekerjaan itu jadi aku betah sampai ya sampai tidak dibutuhkan Dabber kan gak mencintai pekerjaan kan banyak yang mengecoh juga suaranya Dabber-Dabber yang kayak siapa mungkin orang-orang awam kan gak menyangka kalau Dabber naruto ternyata udah seorang ibu-ibu Dabbernya Doremon dulu udah seorang enek-enek Dabbernya Suniloyang dulu terus ya udah saya Dabbernya Suniloyang dulu saya saya kan yang kedua tahun 2006-2008 ya Kak Agus ya yang pertama itu dulu Pak Hamdani Hasni itu aku waktu itu masih waktu pertama kali tayang di RCT aku denger nonton Doremon itu pertama kali aku suka tuh udah tertarik tuh sama Suniloyang saat itu keren juga ya Cuman kan gak menyangka ya 88 90 90 ke 2006 berapa tahun tuh 16 kemudian aku mengisi Suniloyang itu kan aku gak gak nyangka ya mungkin memang itulah udah jalan Tuhan gitu Amin Suniloyang seneng banget sih di film terkenal kalau itu yang pas aku itu audisinya per peran 200 orang jadi Doremon audisi 200 orang Nobita 200 orang Sunil 100 orang saat itu MMG saat itu mengadakan audisi terbuka itu audisinya di mall di mall Plaza Semangi terus nanti ada Bapak masuk semifinal Bapak final terus dilihat orang banyak di panggung gitu jurinya yang dari setelah terus seru sih disitu sampai akhirnya terpilih satu ya kak ya wow iya untuk satu peran untuk satu peran dari 200 orang itu kata Nishimura Michio kalau fans pasti tahu itu suara siapa iya iya dong tapi kan awalnya pasti mencari-cari tahu awalnya ini suara siapa ya begitu dia tahu oh ini suara Agus misalnya dia akan mengamati suara film-film yang lain biasanya sih gitu di challenge tuh kak coba battle pakai suara karakter Sunil jangan sama saya saya gak bisa belum terus diantara semua nih kak yang kak udah kerjakan PO Sandiwara Radio audiobook dan lain-lain ya kan mana yang paling kak Agus sukai semuanya suka dan semuanya tantangan tantangannya masing-masing kesulitan sendiri masing-masing mempunyai tingkat kesulitan masing-masing asik sih main Sandiwara Radio gak ada gambarnya imajinasi kita harus lebih bermain saat kita take suara terus kalau film gimana dialog yang seabrek-abrek itu tapi nge-paskin lipsing-nya tapi emosinya takarannya juga pas dengan aslinya audiobook dimana dari pagi sampai sore kita mengatur stamina kita kerasi kita untuk membaca bisa menikmati novel itu jadi gak perlu beli kita udah bisa baca novelnya jadi semua itu asik semua buat saya luar biasa baru gabung nih Lim Sadia Kak Agus itu Bapak topi kuning bukan? ya saya pria bertopi kuning pria bertopi kuning pria bertopi kuning mana topinya sekarang Kak? itu peran aja ya Ilyas tanya lagi nih untuk sekarang audisi seperti yang pernah Kakak Jalani masih ada gak ya? nyari topi Sherly enggak itu kan oke topi nang bismillah oke pertanyaannya Ilyas untuk sekarang audisi seperti yang pernah Kakak Jalani masih ada gak ya untuk saat ini sedangkan film kartun di Indonesia sudah gak banyak seperti tahun 90-an audisi itu ada dua tipe ya ada audisi terbuka dan audisi tertutup terbuka itu maksudnya buat masyarakat diumumin secara luas misalnya di medsos kalau sekarang ya di layar televisi kalau yang tertutup itu hanya untuk kalangan daber yang daber yang tau nah pasti ntar nah terus gimana dong kalau saya mau casting kalau untuk kalangan ya jadi daber dulu ntar baru tau info-info nya jadi mesti ber kecimpung juga di komunitas ya Kak ya ikutan Bibo Academy komunitas salah satunya di Badass VoiceOver yang banyak program ter 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 berarah gitu terab yes dari Senin sampai Jumat loh program Badass VoiceOver iya keren tuh keren udah kayak orang kerja aja weekend baru libur iya oh si ini tadi Cindy oh Cindy battle dua suara Kak Sunio dan pria bertopi kuning sendirian itu namanya siapa Kak Agus status SD-nya kursus oh kalem kalem Kak Agus ya seperti inilah kalem dan baik hati asik Kak dari itu ada pus pita aku ngisi Fujiwara di Hikaru Nogo dan cukup menop tapi punya Fujiwara Nosei kita pas orang lama dari semuanya yang kakak pernah jalanin dubbing-dubbing segala macem VO yang paling menantang apa Kak rasanya waktu itu berat banget sulit banget waktu itu kalau pertama kali ya pertama kali masih awal-awal jadi dabber itu di saat mendapatkan peran yang tua gitu itu stress banget jadi ini aku ada cerita sempat aku itu awal-awal jadi dabber ya masih ya mungkin bulan-dua bulan gitu terus sama pengaruh dikasih peran tua gitu dan aku bilang aku gak bisa nih aku gak bisa nih karena aku ya hanya suara muda ini dimarahin tuh aku kamu kalau begitu terus kamu gak akan berkembang seseorang udah berharus bisa semua peran dan itu apa ya menuh banget gitu kan terus karena dulu dabbingnya rame-rame jadi bareng-bareng gitu kan pasti mempunyai kelebihan masing-masing ya teman-teman itu temennya suara tua itu kok keren banget gitu kan pulang disitu tuh aku coba eksplor suara bambang-bambang suara tua suara ini walaupun belum sempurna kan walaupun gak sebagus temenku itu tapi harus dicoba-coba gitu dan memang eksplorasi suara memang harus kita coba terus ya nanti nanti kita akan menemukan kok kalau semangat kita sering berhati ntar kita akan menemukan aku ternyata aku tuh bisa loh suara yang bukan suara asli gitu dan temen-temen aku amati juga begitu dan nanti terbanyak juga observasi segala macem gitu nah itu aku juga bagian dari observasi ya mengamati di battle 2 suara kak dunia dan pria bertopis di sini telegram ini saya fungiler banget sama namanya nanya nih enakan dubbing bareng-bareng atau sendiri-sendiri seperti sekarang kak? kalau dari segi keefektifan waktu enakan sendiri-sendiri ya karena kita bisa ngatur waktu yang lebih enak di sini di sini di sana tapi kalau bareng-bareng itu saat-saat ini karena udah bertahun-tahun gak ngalamin dubbing bareng ada rasa kangen sih keluargaannya terus kegokilannya temen-temen terus mencuri ilmunya secara live saat itu langsung mencuri ilmu di sebelahnya gitu ya itu sih yang bikin kangen ya masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan kayak gitu kalau temen-temen yang di Jakarta dan mencuri kesempatan main ke studio main ke studio karena mencuri ilmu menimba ilmu dari menonton denger doang yang lihat doang nonton doang orang yang lagi dubbing nonton live kan berarti studio itu transfer ilmunya karena di bawah langsadar itu kan aku kayak gini tuh dubbing itu kayak gini jadi sama yang ada yang punya akses sudah di studio punya kenalan dubbing lebih enak kan aku dulu kan ke Jakarta gak kenal siapapun utara selatan aja aku gak tau dulu duit gak punya makanya ngomong tapi itu pengalaman pengalaman luar biasa tak terlupakan ya kak itu gak aku gak cerita ke orang tua itu nah aku cerita ke salah satu temen tepetku itu temen SMA oh lagu dulu ngamain eh gak tau ini cerita ke ibuku terus ibu ku terus aduh gitu lele kok gak same ya wawakmu kan kasian banget sih kau iya aku gaget kan aku gak cerita gitu gak tanya temen ku yang cerita ke ibu tapi apa tapi itu kan dulu dulu sekarang kan wosena suara aku masuk masuk di tv itu kan ditulis ya saat itu nama dapernya di tv itu itu aku langsung kirim surat saat itu kan belum masih nulis surat gitu ya kirim surat ke ibu aku suara aku pakai perangko ya pak di film sensei ya di saksi abad caita merek ada tuh nama aku ntar kan seneng kan ibu ditungguin aja kan sampai selesai gitu padahal gak ngerti ini film apa ya suara aku yang panah jadi dia gak tau gitu karena kan aku berperan ya gitu dan dia gak sama ini kan dia gak pernah denger aku berbahasa Indonesia bersapa lagi berperan memainkan sebuah perang jadi gak aneh gitu tapi kalau ponakan-ponakan itu tau sih tapi suaranya sama gue sih perlu waktu berapa lama kak sampai akhirnya bisa membuktikan bahwa di bidang ini bisa apa ya bisa untuk kehidupan pada orang tua khususnya waktu itu butuh waktu berapa lama ya kalau aku mulai dubbing aku masuk ke TV itu Agustus kalau gak salah Agustus 93 itu ya dua bulan kemudian aku udah dapet honor terus kemudian beralih ke dubbing film ya habis itu ya tentu saja melalui berbagai perjalanan ya perjalanan yang naik turun naik turun segala macem tanperan lewat terus jadi langganan peran utama jagoan-jagoan aku sering isi jagoan tuh asik JGN Sahrukan Jet Li Zombie Maguire itu aku sering isi itu saya dengan banyak banyak rintangan dan terus habis itu lama-lama terus jadi pengarah dialog terus jadi koordinator dubber terus ya macem-macem lah dengan perjalanan itu terus disini di acara workshop kelas-kelas di kampus-kampus kayak gitu pernah gak ada di titik kok capek ya atau jenuh enggak enggak aku kalau apa ya kalau kelamaan nganggur di rumah itu kangen banget misalnya kok udah dua hari ini kok gak ada yang ngoling ya seminggu ini kok gak ada yang ngoling itu kayak kangen banget udah kerasa lama ya langsung sariawan langsung sariawan oh gitu ya tapi ntar pas udah dapet koordinator ntar sembuh dengan sendirinya hilang abis itu aneh jadi kangen paling lama paling lama kerja untuk dubbing berapa waktunya kak belum pulang jadi gak pulang sampe berapa lama oh kalau dulu-dulu aku malah pulang sering seminggu sekali dulu jadi nginep di studio gitu nginep di studio jaman jaman-jaman boomingnya dubbingnya karena kadang percuma ya pulang itu paling capek doang di jalan walaupun maksain pulang paling pulang mandi ganti baju udah berangkat lagi karena dulu kan dubbing bareng otomatis memakan waktunya lebih lama terus kanan kita dari 2 jam kalau dulu kan satu film apalagi film india dari pagi sampe sampe subuh sekarang pulang sampe doang karena setelah 8 kita udah take lagi jadi jadi mending stay aja di studio tidur di studio aku dulu tidur di studio ada dulu namanya studio VIP Roxy itu kan tidur di karpet gitu ya karpet tempat lalu-lalang di studio gitu itu sama grup yang sekarang ngetop dulu jadi disitu ada studio musik juga The Virgin terus cua cua kotak tuh oke itu saat itu kan awalnya di studio Roxy itu jadi satu studio dubbing masih ada musik itu tidur bareng-bareng gitu apa tergeletak di karpet di jalanan yang buat lewat video kayak gitu jadi kayak pas aku ketemu mereka kan mereka udah kelebritis kan yang ketemu di RTTI itu bagus dia gak akan melupakan gitu masa-masa perjuangannya juga ada yang bertanya lagi Kak Agus apa mungkin salah satu yang men-trigger menjadi dabber sekarang ini salah satunya ketika Kak Agus di IKJ ngambil jurusan seni pertunjukan teater atau seni peran kenapa yang men-trigger jadi dabber apa karena waktu di IKJ oh mungkin Ilyas baru join ya tadi Kak aku sudah cerita dari kecil ya dari SD itu dengerin dari warna radio dan aku memang tertarik gimana biar bisa kayak mereka gitu kayak dabar-dabar top itu gitu nah kebetulan aku kuliah juga di IKJ di seni peran jadi memang disitu diajarkan bagaimana kita tentang seni peran tentang olah rasa terutama itu yang jadi kan sejalan juga kan sekarang seni peran kan ada acting ada dating juga kan dan aku mendapatkan pelajaran-pelajaran kayak olah rasa atau kelaman itu ya di di IKJ itu dan itu sangat terus dipadukan dengan yang di pasisi terus dipadukan dengan pengalaman pengalaman aku menemui beberapa pengarah dialog yang banyak gitu kan teman-teman dabar jadi memperluas wawasan gitu kan memperluas hasanah waktu dulu Kak Agus mentarnya siapa? yang Kak Agus berguru banget di Sandar Pra TV aku dulu ada namanya Pak Yusom Hardono itu aku suka banget cara dia mengajar gitu itu apa ya cukup apa ya menyemangatiku gitu cara ngajarnya enak gitu terus waktu aku jadi dabar pertama itu pengarah dulu namanya Bang Ringga Takingon Ringga Takingon itu pemain film layar lebar film dia sejaman dulu yang sering jadi penjahat di filmnya Susana di filmnya Susana itu dia sering jadi penjahat itu Bang Sehingga kurangnya sangar ya rewok wonrung tapi itu terus saat itu kan aku memberanikan diri untuk menemui beliau gitu karena aku gak kenal ya datang ke studio Bang boleh gak tanya untuk voice test gitu untuk naruh suara saya oh iya boleh boleh datang senior-senior semua kan disitu dites gitu kan dites kan senior-senior kan melihatin dari balik kaca gitu kan wah kan sementara saya orang dari desa liatin senior-senior gitu Bang Renga itu dibalik kesangarannya dia itu apa ya dia pandai menyemangati gitu terus dia meyakinkan kamu bagus itu penghayatan kamu itu bagus kamu itu cepat menghayati jadi itu yang membuat semangat dan dia meyakinkan kamu bisa nanti kamu bisa gitu dan itu juga saya terapkan nih ke teman-teman yang belajar kamu bisa kamu pasti kamu punya kelebihan kembali ke semangat kita kalau semangat kita membara itu yakin nanti akan bisa yes oke Kang Agus iya Kang Dede yang gak punya anak milenial Kak Agus rencana ke depan waduh udah mau jam 9 aja nih rencana ke depan apa rencana ke depan apa ya aku ngalir aja sih rencana ke depan masih tetap jalani aja dubbing-dubbing seperti ini sama ngajar ya kaya suka ya ngajar juga aku suka juga sih gitu karena aku merasakan ya bagaimana aku saat itu menjadi pendatang baru apa ya perasaan-perasaan yang dialami oleh seorang pendatang baru saat seperti aku ya yang gak zaman dulu gak ada internet gak kenal siapapun saat itu pun aku gak kenal gak punya akses gak punya jadi sebenarnya anak-anak sekarang ini beruntung gitu bisa bisa kenal sama daber-daber dengan mudah ya berapa juga bisa ketemu juga gitu terus malah bisa apa ngenalin ke studio segala macam ngajakin itu kan sebenarnya beruntung banget gitu hal-hal seperti itu sayang kalau dilewatkan gitu maksudnya udah udah masuk seperempat jalan lah istilahnya kan kayak gitu jadi ya ngalir aja sih karena selama ini juga mengalir aja termasuk pekerjaan juga ngalir-ngalir aja nyatanya bisa makan tiga kali sehari terima kasih mudah-mudahan 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 nggak keluar suaranya suaranya ilang mudah-mudahan technik mudah-mudahan Halo Aku keluar dulu deh Termasuk lagi Kali Halo Kenapa ini Kok gak kedengeran ya Halo 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 Suara aku kedengeran ya Kayaknya suara aku kedengeran Kok suara tidak Aku gak denger suaranya nih Kenapa ya tiba-tiba begini Sampai jumpa